Oke halo selamat datang teman-teman kembali lagi bersama gue Kopi Anan Kali ini gue mau ngasih salah satu fitur dari Zego Cloud Dimana yang gue bener-bener suka gitu ya Yaitu adalah fitur live streaming Nah kalau sebelumnya gue itu udah pernah bahas nih Tentang fiturnya yaitu call dan video call plus group call juga ya Nah disini Zego Cloud udah punya fitur yang namanya live streaming Disamping itu dia juga udah bikin UI Kids nya Jadi kita gak perlu lagi ini untuk nge-build UI-UI nya yang frustrating banget gitu ya Nah disini kalian bisa langsung aja ke zegocloud.com UI Kids Kalau kalian mau lihat gimana UI Kids yang dia maksud gitu Nah kalau UI Kids yang dia maksud disini tuh Lebih ke kalian kalau mau ngebikin sebuah layout Itu kalian tinggal tempel aja kodenya dan jadi gitu Done gitu Nah kalian bisa ke produk aja Nanti kalian bisa ke live streaming Disini ada fitur live streaming dan ini ada fitur-fiturnya yang bisa kalian gunakan Kalian bisa kunjungi aja Zego Cloud nya Dan nanti kalian silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi gue Kalian akan mendapatkan 10.000 menit teman-teman 10.000 menit dibagi 60 itu sama dengan 166 jam live stream 166 dibagi 24 itu adalah 6 hari atau bisa dibilang 1 minggu full Ya 1 minggu full kalian bisa pakai fiturnya Klik link yang ada di deskripsi Setelah kalian klik-klik nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini Dan kalian bisa login atau bikin akun dulu Ya nanti kalau kalian udah bikin akun Kalian akan ditampilkan dengan halaman seperti ini teman-teman Ya disini kalian bisa lihat ada project apa aja yang kalian punya Disini kalian bisa project management Disini ada banyak banget ya yang udah dibikin Karena memang ini keperluan untuk ngebikin tutorialnya teman-teman Kemudian kalian juga penting untuk menyimpan data pribadi kalian Yaitu adalah data-data ID ya Jadi contoh nih ya contoh kalian mau bikin projectnya Yaudah kalian bikin aja projectnya disini kalian bisa create Nah aku udah kebanyakan jadi aku akan pakai yang udah aja Yang udah ada aja Disini namanya live streaming Kalian klik Nah ini adalah app ID App sign callback secret yang penting Jadi kalian tidak boleh tunjukkan ke teman kalian atau ke siapapun ya Kalian bisa langsung ke halaman docs Zego Cloud Untuk melihat bagaimana langkah-langkah Untuk kalian bisa melakukan live stream disini ya Langsung aja gue akan jelasin dari awal Sampai kalian bener-bener bisa ngerun live stream ini guys Nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Pertama kali adalah bikin projectnya dulu Jadi disini kita akan bikin flutter project Nah ini adalah langkah pertama Project kita udah jadi nih Nah langkah yang pertama adalah Pertama kita bikin projectnya dulu Setelah kita bikin project kita akan menambahkan 2 buah tombol Jadi gue akan tambahkan dulu nih teman-teman 2 buah tombol ya Oke disini untuk main dot dartnya Ini aku kosongin aja teman-teman Terus aku akan panggil homepage disini Dimana di homepage ini ada 2 buah tombol Satu untuk go to live Dan satu lagi untuk watch live Terus yang kedua adalah Gue ada nyimpan beberapa setup di dalam utils disini Nah setupnya itu adalah Yaitu adalah ID-IDnya teman-teman Jadi ada app ID, app sign ID, callback secret dan lain-lain ya Disini gue save Oke kita tinggal nunggu aja Nah ini udah berhasil di run ya teman-teman Jadi aplikasinya memang masih simple Masih ada 2 buah button aja Go to live dan watch live Ini yang penting guys Jadi kalian itu tinggal mengimportkan aja Si Zego UI Clit pre-buildnya ini Jadi di pubspec YAML kalian Ini kalian tinggal call aja teman-teman Ini nanti Bentar Sebentar-sebentar Nah ini Jadi kalian ambil aja ini Ya Pada saat ini di record Itu versi 255 Atau kalian bisa dengan mudah aja ke pubdevnya aja ya Disini juga udah ada tutorialnya sebenarnya Jadi kalian bisa ikutin aja langkah-langkahnya Kita tinggal save aja Oke kita lanjut lagi teman-teman Disini kita tinggal import SDK Katanya terus kita implement live streamingnya Nah ini kita tinggal copy aja Tapi pas kita copy Kita mau bikin halaman baru ya Di dalam lib.dart nya Live page.dart Nah di live page.dart ini Kalian paste kan aja Kodingannya Yang tadi ada disana Dan kita import Yang bisa kita import Nah termasuk si Zego UI Kit pre-buildnya ini Jadi UI nya udah ada disini Kita gak perlu lagi ya Yang macam-macam gitu Sisanya itu adalah App ID Yang harus kalian ambil Dari Konsol kita Atau dari Admin kita Dari sini ya teman-teman Jadi Make sure kalian Jaga Ini akan gue sensor By the way Next Kita akan ambil Kebetulan aku udah disimpan Di dalam utils disini So aku bisa tinggal tarik aja Utils dot Aku import dulu ya Utils dot App ID Utils App sign Kayak gini ya teman-teman Dan yang ketiga adalah User ID Nah user ID ini adalah Semacam username lah Kita bilang Dan harus unik Karena dia harus unik Gue akan masukin dari atas Yaitu Final string user ID Disini aku akan kasih Required Required Dis dot user ID Selesai Dan user ID nya Aku akan pastikan disini Dan aku akan pastikan disini Oke Jadi nanti username nya itu adalah Yang kebentuk disini ya teman-teman User User ID Atau kalian mau hilangin usernya Juga boleh disini Kayak gini Ya Itu bebas sekali Oke Terus disini ada live ID nya Ini juga harusnya berubah ya Atau kalian generate pas dia mau live Tapi gak usah lah Disini Nah terus yang ketiga itu ada Is host Teman-teman Is host ini Yang menentukan apakah kita sebagai penonton Atau sebagai orang yang bikin live nya Gitu Makanya disini ada config nya Kalau dia host ya host Kalau audience ya audience Sekarang aku tinggal save aja Dan dari homepage disini Nah aku tinggal bisa navigasi ke halaman yang mau aku tuju Jadi kalau aku mau masuk ke dalam halaman go to live Nanti aku akan panggil dulu si live nya Terus is host nya aku bikin true teman-teman Dan user ID nya yang kalian masukin aja Host gitu Atau apapun yang kalian punya gitu Generate aja Nah selanjutnya disini kalau kita mau untuk go watch live Atau menonton live orang Itu kalian masukin aja viewernya Nah next yang berikutnya adalah Kita belum bisa run Karena kita belum mengisi beberapa config yang dibutuhkan Yang pertama config android Di android dia minimal harus 33 ya compile SDK nya Nah ini bisa kalian dapatkan di android app build gradle Dan kalian ubah si compile SDK nya menjadi 33 Yaitu yang ini Kita ubah 33 Nah nanti ini juga akan error karena minimal SDK version nya itu butuhnya 19 Tapi instead kita bikin 19 kita akan bikin 21 aja gitu Next kita akan menambahkan beberapa permission karena live Kita tinggal copy paste aja Kita copy android app src mine dan android manifest Dan kalian tambahkan di atas application Itu kita tinggal menambahkan pro guard rules nya disini Jadi nah itu kita bisa dapatkan di dalam app begini Kita tinggal new file aja paste namanya Sip begini pro guard rules pro Nah nanti akan muncul disini kalian tinggal tambahkan aja kode yang ini Ya keep class nya disini Tapi belum cukup sampai disitu Kita akan copy kan satu garis ini atau satu baris ini Yaitu yang ada disini Kita akan copy kan tepat di bawah release ini teman-teman Di dalam release kita paste kayak gini Nah sisanya kita akan konfigurasi di EOS nya Kalau kalian butuh Di kode ini kalian copy dan kalian cari di pod file Yang ada post underscore install Jadi kita akan cari di EOS pastinya Terus kita ke pod file Dan kita akan cari di bawah sini Pada saat tepat di bawah flutter additional nya ini ya Boom gitu Jadi taruhnya tepat di bawah si flutter ini Oke Kemudian yang kedua adalah ini permission Ini kita copy aja Ini untuk permission Untuk microphone dan kameranya Itu bisa kalian dapat di EOS runner info dot please Dan kalian paste aja disini Di jajeran si key string key string Oke kalau begitu next Terus kita bisa run a demo Sesimpel itu guys Oke dan disini kalau dilihat Kita udah berhasil ngerun Dan kalau kita cek di debug console nya Ini udah berhasil juga ya Ini udah install Kita akan coba teman-teman untuk go to live dulu ya Jadi kalau aku tekan go to live Set Nah dia akan minta beberapa permission Seperti yang udah kita taruh juga tadi Ini expected Dan boom Ya dia akan ngebuka kamera Dan disini kalian simply tinggal start aja Nah disini kalian bisa atur untuk kamera depan Atau kamera belakang Nah karena ini emulator Jadi ya kameranya juga emulat ya Oke jadi ini aku akan tampilkan demonya Jadi yang disebelah kanan Atau ya yang ini yang ada framenya Itu adalah emulator Dan yang di kiri itu adalah real device Punya aku sendiri Yang aku mirror ya guys Nah jadi Plannya begini Yang di kiri ini device Aku akan bikin dia live stream ya teman-teman So aku akan show my face disini So aku akan pilih go to live disini ya Jadi go to live Aku akan allow dan allow juga Dan kalian akan lihat wajahku disini Nah halo Nah aku lihat ke kameraku ya Jadi kalau kalian lihat disini Aku memakai 2 ya Nah itu Ya Oke Jadi ini device yang pertama Aku bisa live stream Dan disini aku bisa start Nah aku akan tekan start disini Nah live streamnya dimulai Dan yang di device kedua Aku akan menonton live Dari aku sendiri So aku akan ketik Watch disini Nah Seperti ini Jadi Kalau kalian lihat delaynya Setipis banget Dan kalian udah bisa live stream Dan Dan disini aku bisa ketik Atau komen Halo bang gitu ya Halo bang gitu Halo bang Nah kita tinggal send aja Dan boom Ya Gampang banget Jadi itu dia teman-teman Jadi easy banget Dan disini aku juga bisa balas ya Halo juga Kayak gini Dan Kebalas gitu Halo juga Untuk pengaturan bang Warna text segala macem Itu bisa diatur Itu gampang banget Nah Sekarang kita akan coba Fitur-fitur yang ada disini Nah fitur-fiturnya ini ada ini ya Aku bisa mute ya Aku bisa mute Dan disini ada fitur beautify Disini kayak gini Dan ada face beauty vision Disini aku akan Ubah skin tone Supaya aku lebih putih Atau lebih merah Nah itu Disebelah kanan Kalian bisa lihat resultnya ya Terus ada juga Blaster disini Tuh jadi lebih Merah ya Nah itu dia Teman-teman Jadi itu Fitur live stream Yang ditawarkan oleh Zego Cloud Dan Disini juga kalian bisa lihat Ada berapa jumlah Penontonnya Oke Seperti itu Jadi nama-nama ini Adalah nama-nama Yang ada disini Tadi gitu Jadi easy banget Sangat simple So itu sih Dan ini kalau gak salah Ada juga disini Kalian bisa matiin kameranya Gitu ya Kalian bisa Rotate kameranya Seperti ini Bentar Nah ini Nah ini Ya ini adalah kode-kodenya Ini adalah kode Ada di cermin Nah ini Oke So itu aja Ya untuk tutorialnya Sangat mudah Jadi kalian bisa implementasi Dan kalian bisa Istilahnya apa ya Kalau kalian udah punya aplikasi Tinggal tempel aja gitu Easy banget Dan jangan lupa Cek di link Di deskripsi ya guys Ada link di bawah Dan kalian cek aja Disitu kalian bisa daftar Dan dapatkan 10 ribu menit Service Apapun itu Live stream Video call Voice call Semuanya Oke Sampai ketemu di video gue Yang berikutnya Bye bye Sampai ketemu